bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semua jadi manapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi terbaru ya terkait masalah Baleho Puan Maharani ya saya bacakan dulu tekstualnya dari media online repelita.com dengan judul jadi polemik Satpol PP akhirnya berani turunkan Baleho Puhan di lokasi bencana Sumeru Satuan Polisi Pamom Praja atau Satpol PP Kabupaten Lumajang menertibkan Baleho bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di desa-desa terdampak erupsi Gunung Sumeru Jawa Timur Kepala Bidang Pendegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Lumajang Didik Budi Santoso mengatakan penertiban itu mereka lakukan lantaran Baleho Puan tak memiliki izin untuk dipasang di wilayahnya Baleho sudah kami tertibkan mulai kemarin pagi pertama karena terlalu banyak kami sisir di sekitar lokasi bencana kata Didik saat dikomprimasi Kamis 23 Desember 2021 Didik menuturkan penertiban itu dilakukan lantaran Baleho Puan belum mengantungi izin dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota izin kata dia harus diperoleh lebih dulu sebelum pemasangan Baleho sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah Perdak Kabupaten Lumajang ya pemasangan ini harus melalui izin dulu dari DPM PTSP karena dari keterangan dinas terkait bahwa Baleho ini tidak ada izin dan tidak memenuhi prosedur maka ini dianggap hal yang tidak wajar maka harus ditertibkan ya ujarnya Didik mengatakan Baleho Puan yang ditertibkan itu yakni yang terpasan mulai dari titik pengungsian di Kecamatan Candipuro sampai ke arah Desa Sumberwulu hingga Dusung Kamar Kajang iya kan sementara itu mulai dari posko Candipuro sampai di atas di kamar Kajang menuju ke arah Gladak Perak ujarnya dalam penertiban itu Satpol PP Lumajang telah mengamankan 33 lembar Baleho bergambar Puan Maharani berukuran besar meski begitu kata dia pihaknya akan terus melakukan penyisir yang ke lokasi-lokasi lain Baleho-Baleho yang sudah dilepas tersebut saat ini telah diamankan di kantornya ini yang sudah diterbit ditertibkan ada total 33 Baleho baik ada 33 Baleho ya nah ini ini contoh-contohnya sudah ada tadi saya pilihkan juga contoh-contohnya terkait penertiban Baleho ya jadi sekarang sudah baru dapat 33 nah ini dia ini ini banyak gambar-gambarnya sini nih biar lebih jelas lah lanjut kami koordinasi dengan PDIP ulangi sementara itu soal siapa pihak yang memasang Baleho tersebut didik memang aku tak tahu pihaknya juga sempat berkernasi dengan PDIP Lumajang kami koordinasi dengan PDIP Lumajan pokoknya yang tidak berizin maka kami tertibkan dari PDIP menyatakan bahwa itu bukan atas perintah mereka ini murni relawan ujar dia sebelumnya sejumlah Baleho Kutua DPR Ripuan Maharani terpasan di sekitar desa terdampak erupsi Gunung Semeru Lumajang Jawa Timur warga setempat kecewa dan lebih membutuhkan bantuan ketimbang Baleho Baleho yang dimasuk itu bergambar potret diri puan dengan latar belakang para penginsi selain itu ada pula logo relawan puan Maharani dilengkapi kalimat penyemangat tangismu tangisku curiamu curiaku saatnya bangkit menatap masa depan bunyi tulisan dalam Baleho Puan nah inilah kawan ya karena menjadi polemik dan kemudian disini juga ada alasan bahwa ini tidak beri tidak berizin maka Satpul PP turunkan nah berarti sudah benar jadi ternyata memang untuk pasang Baleho harus berizin berarti kalau berizin kan boleh dipasang nah ini jadi polemik kawannya namun kita semua mendoakan semuanya kita doakan baik semuanya ya yang jelas ini penegakan sudah bisa dilakukan terus-menerus oleh para pemerintah dalam hal ini Satpul PP jadi tidak pandang bulu disini jadi kalau ada Baleho yang tidak berjirik berizin diturunkan terus ini juga Baleho nya ibu puan kemarin ini kamu pro kontra ya pro kontra karena dipasang di Sumeru namun disini dari pihak PDIP sudah mengklarifikasi juga bahwa itu bukan dari PDIP yang yang memasang tetapi dari relawan nah ini jadi pelajaran buat kita semua ya khususnya relawan-relawan kamu banyak sekali ini relawan-relawan partai atau relawan-relawan eh pilpres ya agar tidak asal memasang Baleho di masa datang apalagi tidak ada izin karena itu pasti akan hilang dan diturunkan oleh Satpul PP ya Satpul PP ada juga yang bilang daripada Baleho besar-besar seperti itu lebih baik diuangkan belikan sembako nah ini kalau tidak salah ini yang baju hitam ini kayaknya Kutua DPR ya iya iya nah ini kayaknya nih ini kayaknya pemara nih yang baju hitam ini ya pas lagi di Sumeru nah itu yang mirip-mirip lah nah ini kawan jadi semoga tidak terulang lagi seperti ini yaitu asal memasang Baleho apalagi tidak berizin yang kedua saran dari warga daripada buat Baleho banyak seperti itu di daerah bencana lebih baik Baleho nya dijadikan uang kemudian menambah bantuan menambah bantuan kepada korban bencana walaupun bisa jadi disini pemara ini sudah memberi bantuan ya kan tetapi daripada buat Baleho besar-besar lebih dijadikan uangnya untuk menambah lagi jadi inilah polemik-polemik yang terjadi di Sumeru terima kasih kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati Terima kasih